James Murphy, pendiri dan ketua Murphy & McGonigal, percaya bahwa pemilihan mendatang dapat secara signifikan mempengaruhi pertarungan hukum yang sedang berlangsung antara Ripple Labs dan SEC. Dia menyarankan untuk menunda penyelesaian kasus kripto dengan SEC saat ini hingga hasil pemilihan jelas. Sengketa hukum antara Ripple Labs dan SEC telah menjadi topik utama di dunia kripto. Seiring mendekatnya kasus ini ke fase kritis, perubahan kebijakan terbaru di bawah pemerintahan Presiden Biden menimbulkan pertanyaan tentang dampak potensial mereka terhadap gugatan ini. Murphy, yang juga dikenal sebagai Metaloman, berbagi wawasan tentang bagaimana perubahan lingkungan regulasi ini mungkin mempengaruhi strategi Ripple dalam kasus ini. SEC telah fokus pada perlindungan investor melalui tindakan penegakan hukum yang ketat. Namun, Murphy menunjukkan bahwa pemilihan mendatang dapat menyebabkan perubahan dalam kepemimpinan SEC yang mungkin mengubah pendekatan mereka. Dia menyoroti tokoh-tokoh seperti Hester Pierce yang dikenal sebagai CryptoMum yang mendukung sikap regulasi yang lebih progresif. Murphy menyarankan untuk tidak menyelesaikan kasus kripto dengan SEC saat ini sebelum pemilihan. Dia berpendapat bahwa kepemimpinan baru dapat menyebabkan perubahan, termasuk pembatalan beberapa kasus kripto yang dimulai di bawah pemerintahan saat ini. Perkembangan terbaru menimbulkan pertanyaan penting bagi Ripple. Haruskah mereka menyelesaikan atau terus melawan kasus ini? Murphy mengakui validitas kedua opsi tersebut. Penyelesaian dapat menawarkan kepastian, tetapi pemerintahan baru mungkin membawa hasil yang lebih menguntungkan melalui litigasi. Seorang pengguna berkomentar bahwa menyelesaikan mungkin bijaksana jika Ripple mendapat kesempatan, mengingat ketidakpastian pemerintahan di masa depan. Sementara Murphy melihat poin tersebut, dia tetap netral terhadap tindakan spesifik Ripple. Murphy menekankan perlunya membedakan antara perubahan politik dan proses peradilan. Dia mencatat bahwa sikap melunak pemerintahan Biden terhadap kripto baru-baru ini tidak seharusnya mempengaruhi keputusan Hakim Torres, karena dia tetap independen dalam membuat keputusan akhir. Namun, pergisiran kebijakan ini dapat mempengaruhi sikap SEC terhadap penyelesaian. Murphy menyarankan bahwa hal itu mungkin mempengaruhi posisi negosiasi SEC jika ada diskusi penyelesaian. Kasus Ripple versus SEC sangat penting bagi industri kripto. Seiring dengan perubahan lanskap politik dan pemerintahan Biden yang mengadopsi pendekatan yang lebih cermat, kasus ini dapat menetapkan presiden signifikan untuk regulasi kripto di masa depan. Hasilnya tidak hanya akan mempengaruhi Ripple tetapi juga membentuk rangka regulasi yang lebih luas untuk seluruh pasar kripto. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.